Mahasiswa kembali berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Senin kemarin, unjuk rasa berlangsung ricu. Pemadaman bekas yang dibakar mahasiswa dalam unjuk rasa di Jalan Eltari, depan gedung DPRD Nusa Tenggara Timur, ini memicu kericuhan. Sejumlah mahasiswa tidak terima dan mengeluduk polisi yang menjaga jalannya unjuk rasa. Pembakaran bahan bekas dan sejumlah poster merupakan bentuk kekesalan mahasiswa karena tidak dijininkan masuk ke dalam gedung DPRD Nusa Tenggara Timur. Kericuhan meredah setelah perwakilan mahasiswa dipersilahkan untuk masuk ke gedung Dewan. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menilai kenaikan harga BBM akan berimbas pada semua sektor, termasuk ekonomi rakyat.